Partai Demokrat mengadukan media asing Asia Sentinel kepada Dewan Pers Jakarta. Hari ini pengaduan itu terkait pemberitaan Asia Sentinel yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam pencucian uang Bank Senturi. Artikel Asia Sentinel yang menuliskan pemberitaan yang dinilai menyerang Presiden ke-6 Indonesia dengan isu skandal Bank Senturi pada 11 September lalu. Beritulisan John ini ramai diberitakan sejumlah media di Indonesia. Pernah keberitaan itu Partai Demokrat mengadukan media asal Hong Kong ini ke Dewan Pers dengan dukaan memuat berita tidak benar atau fitnah yang ditujukan kepada Ketua Umum SPI. Dia akan meminta Dewan Pers menindak lanjuti laporan ini dengan berkenali dengan Dewan Pers Hong Kong tempat media Asia Sentinel ini berasal. Untuk menentaskan gugatan kami kepada Asia Sentinel itu setelah selesai nanti jurnalistiknya tentu kami akan bersoal pada dampaknya tadi. Karena menyambut tadi. itu bukan proyek produk jurnalistik bagaimana kita minta pertanggung jawaban pada Ketua Umum SPI. Artikel yang dituntut Partai Demokrat itu sempat dihapus oleh Asia Sentinel namun kembali muncul dengan judul yang berbeda. Artikel terkait berita yang ditulis media itu viral di Indonesia. Artikel itu juga mengulas bagaimana Partai Demokrat menyebut pemberitaan Asia Sentinel itu palsu tetapi dibantah oleh sejumlah badan anti korupsi dan KPK. Akan mempercepat penyelidikan kasus Bank Senturi. 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 Terima kasih.